Baru menikah bukan kebahagiaan yang didapat, namun pasangan pengantin baru ini nampak langsung bermasalah. Ternyata sang suami ringan tangan bahkan kerap melakukan KDRT membuat sang istri melana. Kejadian ini sendiri terjadi di Surabaya kepada suami istri yang baru saja menikah setelah berpacaran cukup lama. Seorang lelaki bernama Purwanto berusia 35 tahun, punya kiosk justi salah satu tempat ramai di perkantoran. Tinggal dengan sang istri bernama Putri berusia 25 tahun. Purwanto sendiri adalah seorang duda yang gagal dari pernikahan sebelumnya. Begitu juga Putri, meskipun usianya masih muda, ternyata dirinya adalah seorang janda. Usai keduanya berkenalan dekat, merasa cocok satu sama lain dan berpacaran, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah. Baik Purwanto maupun Putri menginginkan pernikahan ini adalah pernikahan terakhir mengingat keduanya sebelumnya pernah gagal. Bahkan Purwanto pun membayangkan kalau Putri bisa menjadi istri yang baik untuk dirinya, begitu juga sebaliknya. Putri yang berharapannya kepada Purwanto, seorang laki-laki yang bisa menjadi imam dan juga bisa bertanggung jawab untuk kehidupan Putri yang menyayangi Putri. Putri yang seorang janda pun dinikahi Purwanto dan lebih memilih tinggal bersama Purwanto di kos-kosan Purwanto. Sebelumnya Purwanto sendiri sudah tinggal di kos-kosan tersebut tujuh bulan, paska menikah dengan Putri dirinya memboyong Putri ke kosan tersebut. Namun ternyata pasangan rumah tangga baru ini baru saja merasakan kebahagiaan tak lama. Usai itu Putri baru merasa kalau sang suami Purwanto kasar. Tak hanya posesif, Purwanto pun kerap melakukan KDRT, setiap Putri melakukan kesalahan bahkan kesalahan kecil. Keributan-keributan Purwanto dengan Putri pun didengar orang-orang tetangga kosan, namun nampaknya saat itu mereka tak bisa berbuat apa-apa. Mereka tahu kalau Purwanto kasar, terlihat dari sikapnya sebelum menikah dengan Putri. Namun nampaknya Putri sang istri baru tahu, kelakuan sang suami Purwanto yang posesif dan juga kasar bahkan kerap melakukan KDRT. Dulu saat berpacaran Putri merasa sang suami Purwanto kerap mesra, bahkan mereka pun kerap tampilkan kemesraan di sosial media. Teman-teman dari Putri merasa kalau Putri bahagia-bahagia saja, namun ternyata di belakang itu Putri menyimpan rasa kesakit hatian atas kekasaran sang suami. Tentahan lagi karena kerap mendapatkan KDRT dari sang suami, bahkan Putri kerap dikurung di kosan tak boleh keluar. Tak kuat menikah dengan Purwanto, Putri pun tegas meminta cerai dari sang suami. Purwanto yang kaget karena Putri meminta cerai darinya, Purwanto tak ingin bercerai, ingin mempertahankan rumah tangga. Bahkan saat sang istri Putri meminta cerai, Purwanto pun lebih memilih cekcok mempertahankan rumah tangganya tak ingin berpisah dari Putri. Karena adanya cekcok dengan sang suami Purwanto, akhirnya Putri pun kabur ke rumah orang tuanya di Bojonekoro. Putri akhirnya menceritakan kekasaran sang suami kepada orang tuanya. Bahkan saat itu, keluarga Putri pun melindungi dan menutupi keberadaan Putri. Bahkan orang pulau Putri tak menyangka, Putri yang di awal bahagia namun ternyata mendapatkan kekerasan dari sang suami. Gaget dengan keputusan yang ingin bercerai dari sang suami Purwanto, Putri pun ingin mengambil barang-barang di kosannya, diantar oleh sang ibu dan juga anak sematawayang Putri dari perikahan Putri sebelumnya. Namun saat sampai ke kosan Putri dengan Purwanto pun cekcok. Tak lama, ibu dari Putri pun keluar untuk menelpon travel akan pulang ke Bojonekoro. Namun saat sang ibu lengah mendapati Purwanto menyeram bensin ke Putri dan membakarnya, Putri langsung berlalik keluar meminta pertolongan dari para warga dan juga pemilik kosan. Saat itu Putri pun disiram agar padam, teriakan histeri semua orang pun seakan membuat para warga berdatangan lagi dan menelpon polisi untuk melaporkan kejadian ini. Insiden ini terjadi begitu cepat, bahkan Purwanto pun kabur dengan motor pemilik kosan. Saat api padam, Putri pun langsung dibawa ke rumah sakit dengan beca. Di rumah sakit Putri dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Ternyata Putri sendiri mengalami luka bakar 16% dan dilakukan perawatan intensif. Pihak kepolisian datang menyelidiki di kos-kosannya dan melakukan pencarian kepada Purwanto. Diselidiki lewat sinyal handphone Purwanto, coba melaruhkan diri keluar Jawa. Berkat kerja kelas pihak yang berwajib, Purwanto pun berhasil diamankan di salah satu bus, sedang akan melaruhkan diri ke Jawa ke patik rumah orang tuanya. Purwanto diamankan dan menjalankan persidangan hingga mendapatkan poni 10 tahun hukuman. Purwanto meminta maaf kepada keluarga Putri, tak menyangka permasalahannya bisa berujung hukum. Bahkan Purwanto pun mengaku dirinya mencintai Putri dan tak ingin bercerai. Kondisi Putri sendiri masih di rumah sakit menjalani perawatan. Putri sendiri mengugat cerai Purwanto dan kini tengah menjadi janda lagi. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.